Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyatakan jika para pelaku UMKM dapat dijadikan partner pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini seining dengan target presiden agar produk dalam negeri dan UMKM mampu lebih memiliki daya saing dan berkualitas. Dalam kegiatan penyerahan bantuan zakat produktif bagi pelaku usaha ulatra mikro di Kofat Ngawi, Minggu 24 April kemarin, Gubernur Jawa Timur menyatakan jika para pelaku usaha dan UMKM harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas. Terlebih, Pemprov Jawa Timur juga telah memberikan fasilitas pelatihan melalui dinas KUKM Provinsi Jawa Timur. Pemprov telah menjalin kerjasama dengan salah satu brand toko online untuk membantu menjualkan produk hasil UMKM. Menurut Gubernur, saat ini Presiden Joko Widodo sedang mentarjetkan produk dalam negeri dan UMKM bisa diakses oleh seluruh bidang atau dalam pengadaan barang dan jasa atau PBJ di kota kawupaten serta di provinsi melalui biru PBJ. Secara total, kawupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia dari pemerintah pusat ditarjetkan Rp200 triliun dan dari BUMM Rp200 triliun. Total keseluruhan terdapat alokasi anggaran mencapai Rp400 triliun dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk di Jawa Timur ditarjetkan Rp26,8 triliun. Saat ini Pak Presiden sedang mentarjetkan produk dalam negeri dan UMKM bisa diakses oleh seluruh bidang Kalau di kawupaten kota PBJ, biru, kalau di provinsi PBJ, pengadaan barang dan jasa. Total kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia ditarjetkan Rp200 triliun. Total pemerintah pusat dan BUMM Rp200 triliun. Jadi kumulatif Rp400 triliun. Di Jawa Timur sendiri ditarjetkan Rp26,8 triliun. Ini artinya bahwa UMKM di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Timur khususnya di Nawi Sekarang ini punya akses peluang untuk bisa dijadikan partner oleh seluruh tim pengadaan barang dan jasa Kabupaten kota maupun provinsi. Total se Jawa Timur Rp26,8 triliun. Ini adalah peluang yang luar biasa bagi UMKM dikita Tetapi bahwa standartisasi ini harus tetap dilakukan oleh tim kurator. Tim kurator inilah yang akan mengkurasi produk-produk ini Sehingga sesuai dengan standart dari kualitas yang dibutuhkan Itu bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM Diketahui saat ini pertumbuhan pelaku UMKM cukup pesat Seiring dengan maraknya sistem belanja daring Maka perlu diperhatikan kualitas dan standarisasi terhadap hasil karya pelaku UMKM Itu Wahyu, JTV, Nawi